selamat menikmati 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 akan kita buat untuk bahan rotres jadi kita kemarin sudah buat vario 130 tune up yamaha X-Rate 130 standar nah ini jari nih rencananya R3W bahan rotresan karena headnya udah ada bloknya sudah ada part-partnya udah ada untuk mesinnya tinggal nanti yang sonic yang putih itu Hai mesin yang berapa ya XTR itu Hai mau di turunkan mesinnya diganti dengan ini seperti itu rencananya rencana kedepan kalau enggak meletre gitu ya Oh untuk headnya headnya di rumah pada sini ya kayaknya di rumah Hai oh ya headnya di rumah untuk headnya ada di rumah jadi kita nggak bisa nunjukin ya headnya sama bloknya di rumah yang jelas itu untuk yang belakang itu untuk bahan 150 standarnya Sonic kayak gitu untuk bahan rotresan Hai motornya pernah kita konten juga beberapa kali kita konten untuk yang Sonic putih itu nanti turunkan mesin yang itu kita turunkan kaca dengan mesin itu Hai 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 Oh 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 Mungkin pernah Mungkin buat teman-teman yang penasaran proses pembuatan bahan roadrace nya dari Honda Sonic Stay tuned di channel BWC motovlog Kita akan buatkan terus videonya nanti pada saat Proses semua prosesnya Prosesnya sama kayaknya sama kayak Yamaha e-cet yang sama kayak Yamaha x-ray dan vario kita buatin terus progresnya step by stepnya dari awal sampai motor bener-bener selesai atau bahkan sampai latihan atau risk kayak gitu Nah ini motornya customer Dan baru kita cek lagi satu persatu bagian apa yang menjadi kendalanya Ini untuk headnya, semuanya masih standard ya Terima kasih Ternyata setelah kita cek satu persatu dari head Dari beberapa step tadi yang setelah kita sebutkan tadi Ternyata pistonnya yang bermasalah Nah itu pistonnya baret Dan ini penampakan bloknya Nah itu Bloknya baretnya sampai seperti itu Ini yang belakang ya atau yang bawah ya Bloknya baret parah Ini yang atas masih aman tapi udah hampir Itu ini pistonnya Ini olinya juga rutin diganti kemungkinan Jadi kalau teman-teman menemui kasus yang sama Coba ikuti beberapa langkah tadi Semoga itu semuanya bisa membantu Dan untuk video sonic ini kita cukupkan sampai disini Karena kita juga memproses kembalinya besok Pertama kita harus puring Ganti piston dan lain-lain Kita perlu proses Dan insya Allah kalau ada waktu kita Sambungkan ke videonya Gitu Semoga bermanfaat untuk konten kali ini Untuk honda sonicnya Semoga menjadi Pemawasan untuk kita bersama Menjadi pengalaman kita bersama Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata Saya akhiri Selamat malam Terima kasih